PDIP menegaskan pihaknya sudah tidak mau menjalin hubungan baik dengan Presiden Jokowi Toto. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP, Dedy Yevli Sitorus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 20 Maret. Menurut Dedy, Jokowi secara tidak langsung telah membakar rumahnya sendiri pada momen Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Dedy saat merespon pertemuan Capres nomor 22 Prabowo Subianto yang menjungguk Bendahara Umum DPP PDIP Oli Dondo Kambe pada awal Maret lalu. Dedy mengatakan PDIP akan tetap menjalin hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan Prabowo. Namun Dedy menegaskan bahwa PDIP sudah tidak mau menjalin hubungan baik dengan Presiden Jokowi. Ada pun hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang sejak putra sulung Presiden Kipran Raka Buming Raka maju menjadi cawapres melawan Kancar Pranowo.